So Bundala ini adalah film pertama dari beberapa film yang akan berada di Cinematic Universe Bumi Langit Kita menyebutnya sebagai Bumi Langit Cinematic Universe atau BCU Ini adalah berdasarkan dari beberapa karakter yang kita punya Terbit di Indonesia dan beberapa negara petanda dari tahun 1954 sampai dengan sekarang Jadi so far kita punya beberapa karakter dan sampai dengan tahun 2025 kita sudah mempersiapkan 8 film Dan Bundala adalah film pertama Jadi kalau misalnya teman-teman tadi melihat ada beberapa karakter yang muncul tapi belum tahu kelanjikannya seperti apa Mungkin the story will play out, not in this one show but probably useful Karena ini adalah bagian pertama dari satu series of films yang kita persiapkan nanti akan diterangkan di next film Ada yang tertarik dengan anak yatim Pekor yang ingin tahu cerita dan lanjutannya bisa dibaca di komiknya juga? Di komiknya juga, terangannya lebih kabar Ini di depannya, ada komik Bundala Destiny ini juga adalah backstory of the orphans Tapi saya mau tahu, kenapa Indonesia sudah mula kepilihan super hero? Kenapa? 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 Karena tadinya kita berpikir karena kita punya banyak komik yang kita sudah terbitkan dari mulai tahun lima bulan sampai sekarang Terus, younger generation itu, they are not aware of our comic, our national literature And we're thinking about, because we are aware bahwa kekayaan yang paling kaya dimiliki dari satu negara adalah kekayaan budaya Dan budaya salah satunya adalah kekayaan seni dan salah satunya adalah yang kita punya yang banyak sekali library-nya adalah komik Jadi kita membuat universe cinematic untuk bumi langit ini adalah supaya younger generation want to check out our library Dan cara kita menghidupkan cerita dan karakter dari comic books yang kita punya from decades ago adalah dengan membuat Memasukkannya ke dalam suatu format yang familiar dengan yang generation yaitu adalah film dengan Cinematic Universe Kenapa yang boleh Bundala sebagai mata utama dalam Cinematic Universe? Cinematic Universe yang kita buat untuk BCU ini sebenarnya bukan new ya, karena komik-komik yang terbit sejak tahun 1954 sampai sekarang itu Terutama tahun 50, 60, 70, 80, mereka sudah punya universe Jadi para pengarang authors dari para komik books itu mereka saling kenal, mereka berteman dan mereka kadang-kadang sering mengasukkan karakter dari komik lain ke dunia mereka Jadi sering terjadi silang story dan sudah membentuk universe ini Dan di komik-komik tersebut, Bundala selalu menjadi satu karakter yang menyatukan semuanya Jadi dia sifatnya sebagai penyatu Dan karena dia sifatnya adalah penyatu atau hub dari semua karakter, dia membuat Bundala sebagai seorang karakter itu Adakah jalan ceritanya berapa persen pernah, kalau pernah saya takut untuk pergi ke sana Dari awal kita sepakat bahwa, ini by the way kita bikin film kayak misalnya Adinana dan teman-teman yang lain walaupun mereka pemain tapi mereka juga bekerja Kita sepakat bahwa kita harus membuat sesuatu yang relevan dengan the society today Dan kalau misalnya kita mau membuat sesuatu berdasarkan IP yang sangat populer And we make it very light, kita merasa sebagai trader Karena we have a chance to address some issues in our society And what's very relevant, very prominent issues in our society today Especially in Indonesia, I don't know about other countries, but I think it's pretty similar One is corruption, and the other one is the fact that people, the oppressions Sometimes come from the government, but most often comes from other members of society For instance, in Indonesia, we try to live in peace, but there is always a group of people who try to force us to live with values and ways of life that they believe in So people force their values and their ways of life to other people, that's also very prominent And most of the time, these groups of people use morality And they use, they weaponize the word morality, so they can label someone being immoral and they can attack these people that they don't like So those two issues, very prominent in our society, we use it into the story So if you ask, how many percent true? The back story is true I mean, it's true, I mean, in Indonesia it's like that Film, 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 film termina budaya Jadi apa yang kita ceritain pasti keresahan kita, problem yang kita alami ada semua disini Solusinya ya bagi-bagi ke diri masing-masing sebetulnya And all characters based on true characters All characters based on true characters? Yeah, yeah, absolutely Ada bagian dari kita yang pasti Saya rasa macam menjawab Persoalan pertama tadi tentang superhero Indonesia Indonesia Take up Hah? Sanjaka udah jadi benda lah Menjawab persoalan Indonesia Start take up superhero as one of the journalist dalam mainstream cinema I think we had three And the fighters, we got Cicamen, we got Badang It's about time for them to have So serious No, 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 no So it's not, it's not something shocking kan Cuma, apa yang, yang, yang saya, saya Apa, password saya adalah Apa yang lebih penting adalah Apa yang kita sajikan itu Boleh juga menjadi inspirasi Boleh menjadi keringatan Jadi bukan sahaja sebagai satu Satu hidangan Hiburan sahaja Dan itu yang kita cuba buat Selain pada menghiburkan audience Kita cuba Cuma Memberi Hiburan yang juga bermakna Makna tentang keluarga Makna tentang sahabatan Makna tentang hidup Para pemain di Gundala Karena Mereka Mereka Tidak pernah mengeluh Walaupun syutingnya sangat terbatas ya Tadinya Kalau misalnya syuting yang normal This kind of script Should be shot Probably Untuk 75 hari Tapi Kita cuma punya uang untuk 48 hari Inisial Jadi All actors They have to like Crazy Kepukul beneran And all Usually one take only All the shots One take Abi One day came to me saying that Joko, are you replacing me? What are you talking about? I said Because you always do one take Maybe After I go home You take with other actor And Yeah They work really hard And Yeah It's sure From 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 the screen That they really Sincere Even the best performance And Anakini Berapa? Gundala gimana filmnya? Showtingnya gimana? Showtingnya kita di Berapa lokasi? 70 70 Lokasi Aku dapat shooting di Cilegon Burwakarta Four cities Empat kota Empat kota Empat kota Dan kebanyakan adegannya Apa ya? Lari Langsung kulis Ko Tunggu Keputu Maska aku menulis In movie film ini Kamu biasanya bayangkan Yang Ini adalah gambar dari seseorang yang akan menanggalkan Terus memang Kebetulan saya sudah kenal mereka sangat lama Dan ketika saya sudah melayani mereka Dan terbukti semua karakternya Diberangkan oleh mereka dengan sangat baik Bron was a metal actor Jadi 2 weeks before The shooting start, he broke his leg Intentionally Muscle Dia koyak muscle dia That's the cause I think it was It was nationwide They thought I was camping into a ship Muscle koyak That was the koyak for Gurdala We are going extra Being met up on the side of the bridge In the end of Gurdala In the end of Gurdala In the end of Gurdala Are they going to make a cameo Dalam si Asih dan Gurdal Tahunan Abad I don't have jurisdiction I'm going to tweet it I'm going to tweet it It's like Oh it's like I don't know Talk to our lawyers But But Next Next up The next film will be Sri Asi And of course It's going to be the continuation directly The story from Gurdala And Sri Sri Asi Virgo In the same universe It's different It's going to be very interesting It's going to be very interesting No I'm The producer It's not 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 No That's But It's not Two or three Of course It's not To understand It's not It's never In case In you To see Two or three To see There are As most Alcy Others Sampai jumpa. Terima kasih, Joko. Saya benar-benar suka film. Produkannya sangat bagus. Persembahan itu sangat luar biasa. Semuanya. Saya berharap Awang akan datang kembali. Sebenarnya, kata-kata. Kata-kata. Kata-kata politik sangat relevan. Saya tahu dari sejarah Indonesia sampai sekarang. Tapi, berapa banyak yang kamu, did you put that in? Or memang ada di dalam lapisan-lapisan bermakna itu? Ada di dalam cerita asal ataupun kamu yang menambahkan? Berbeda. By the way, Awang is Godam. Godam is one also very prominent superhero in our Bumi Lagi Universe. So he's went a lot. The original comic books at the time did not have that obvious things to say about political and social. Because we were here in Suharto era. And they were using jokes and other metaphors in the story. That's why I said, because we're making Gundala today, we have the liberty to say it more obviously. And we have to do it. We have to address those issues. It's wonderful the way that you did it. Because it's also very light but it isn't. You know what I mean? It's very meaningful. So it was really great the way that you did it. Thank you so much. No, I'm serious. It's really wonderfully done. Oh, that was a lot. No, it's very relieved. Because, Wow, inside is long ground. Yeah. Wow, can I just go home? Can I ask you how, how, did you write that alone? or how many people wrote that as a team? Gundala? Yeah. Alone. Alone. And how long did it take you? Efficiently, two months. Wow. Two months. Well done. Roughly six. Efficiently two. So it was six right. You need a stunt. Oh, no. Oh, no. I... Oh, no. Ehm, Jadi ada beberapa. Kadang kita dalam satu lokasi itu... Eh, satu lokasi kadang kita dua set. We get the... Buat drama sama buat action. Ya, we shot two sets simultaneously. Kadang-kadang kita harus take dua set. Jadi kalau misalnya... Setup buat drama. Kadang saya shoot buat drama. Sama ada stunt yang gantiin waktu pake kostum. Kalau gak pake kostum gak ada yang keliatan. Bukan bisa gitu. Sama memang melelahkan untuk pake kostum ini. Gimana rasanya? Pake kostum di dalam ruangan ber-AC? Seju. 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 Quez, rego? Oh no guys. Kan orang percaya bener dulu kaya. Jadi bermainnya kamu shoot dengan dua tim ya. Nggak. Lalu orang bermainnya. So... In some of the scenes because we have to catch the... Tak ada waktu lagi. Ya. Jadi... We shot... We set up... 2 set. 2 sets. Eh, 2 sets. So... Me and my GP would... Go set up... disini, kita harus melakukan di sini, kita akan melakukan blocking, dan blablabla dan kemudian kita akan biarkan tim ini set up, dan kemudian kita akan menggunakan motorcycle kita pergi ke set 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 set, dan kita akan set up di sini dan kemudian ada orang akan mengatakan adik saya, bang! set ready to shoot, set 1, oke kita pergi motorcycle, ya stand by, and action good, check file, good, good, okay, go motorcycle let's go and then sometimes we forget, we go okay, stand by, aduh, oh, salah, okay shooting's crazy, but man yeah, like Dane, I also want to say congratulations to Joko and the whole team I thought it was a fantastic effort, I'm very proud to be Warga Nusantara, and very proud to see our broad up there yeah could you tell us more about your pre-production, and in particular how you planned your fight scenes, because I really enjoyed that and could see all the effort that went into and including the music, how you put all of that together yeah 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 preparation takes um from January 6 bulan, 6 bulan efektif. Tapi sebelum semua orang berkata, saya sudah berkata mereka untuk datang, dan kita akan berkata, sebelum kita akan berkata. Untuk sedikit masa untuk berkata. Dalam production, kami mempunyai dua hal yang penting. One adalah workshop dengan aktors. Kami benar-benar menjelaskan karakternya. Kami tidak membaca script, tapi saya beri setiap dari mereka profil, sejarah karakternya, dari saat mereka berkata, sehingga kisah berkata. Kemudian kami membuat beberapa workshop, dan kami mencoba menggali karakter-karakternya. Dan juga, scene yang berkata dikerjakan beramai-ramai. karena sekarang kami tidak mahu membuat fighting stylis, sehingga itu tidak realistik. Jadi, kami tidak mempunyai perkembangan yang cepat. Kami ingin mempunyai real-life. kami mempunyai seperti Abimana, sebelum perkembangan mulai. Dia sudah melakukan beberapa training physical. kami mempunyai video board kami. tentu saja. Tapi, biasanya, pada saat shoot, kami selalu berhati-hati. Karena, sama seperti di Malaysia, kami berhati-hati di lokasi. Maksudnya, setiap 2 jam, kita harus berhati-hati. Karena ada azan. Ada azan, sebelumnya ada ngaji, setelahnya ada ngaji, kita harus berhati-hati. dan kemudian, di Indonesia pada waktu itu, hujan setiap 1 jam. Jadi, syuting gundala, kita hanya berdoa, jadi religius. Tuhanmu ditahu Tuhan. Ya Tuhan, berhati-hati hujan ini. Jadi, biasanya, kita mengambil semuanya dalam satu tek. Meskipun, ada beberapa yang kita menggunakan beberapa tekst, tapi kebanyakan itu, kita hanya menggunakan satu tekst. karena kita sudah mempunyai video board, kita sudah berhati-hati-hati. Tapi, karena kita tidak mempunyai waktu, kita hanya melakukan satu tekst, dan satu tekst. Wow. Di satu scene, di market, kita hanya mempunyai 45 menit. Ingat itu? Ya. 45 menit, ok, kita berhati-hati. Kita berhati-hati. Karena kita mempunyai koreografi, tapi kita tidak mempunyai waktu, jadi, Abimana mempunyai koreografi, saya bilang, Abie, Abie, kamu akan mempunyai koreografi? Dia bilang, ya. Apa yang kamu akan mempunyai? Saya hanya mempunyai orang. Jadi, itu sebabnya dia melakukan. Dia mempunyai orang, dan semua orang mempunyai. Ya, itu masalah. Sebenarnya, kita tidak boleh kucur. Tidak apa-apa ya. Kalau itu lah soalnya. Oh! Ada dua soalan. Oh! Ada dua soalan. Ron, ada dua soalan. Ada pertanyaan. Berapa lama, let acting sama, script conference? Dan yang kedua, suara Ron, asli atau kawin? Suara asli. I think that was the first thing I passed here, the boys there. We spoke a bit, we got a script, spoke a bit, to find out to create the role. And I think the first element of Bangkok that I kind of found was the boys. I was in the car, and I, gimana nih, cobain. Puan Joko, ini gimana nih? Arapana lah, jandu. And then, ya, not bad eh. Any adoption? Ah, okay. So, that was the process, the sound. And everything was pretty much by myself. Ada standing? Ada apa? Ya, everything was done. Ya, pengkok kan, takkan ada jalan. So, everything was done, and the sound was light, ya, everything, the lightening, you know? The only ADR is one line in the factory? The, yeah, the one that I came for, for, for Sanjaka ADN. Formula line, That's it. No, no, in the factory. In the end, we end up using your, uh, 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 We, we had couple of spots, but this is, I think, recurring, recurring issue between us, yeah? Because he doesn't like ADR. Yeah. I'm still worried about audience experience, and that's the fight that we normally have in the, in the post-production, like, I think, uh, a good solid sound is good, but for him, no, 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 in the game, this is a great thing. Yeah, I think, distortion, I don't know. So, so, yeah, that was the, the fight, so I don't know which, which take the, you guys use for, which use? Harapan. 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 Okay. Okay. Harapan. Okay. Sorry about politics. I have, I have, satu lagi soalat ya. Ini soalatnya untuk, uh, Joko. Next time, will Bront have any action scenes? Um, aduh. In a way, ada. Ada. Ada lah. Ada lah. Ada lah. Janganlah kau males lah. Super Hero, Super Power In terms of style, you saw that Adela is part of your art house So, when you were working on this film, Adela is a real deal, is it hard to stick with it? I never consider myself doing an art house film, every time I made a film I thought it was going to be 10 million US dollars profit, even like a copy of Homemine, the one that people consider very art house, I thought it was very a commercial romance, it's going to be seen by 5 million people in Asia, but it wasn't. So, how do I balance it? All I can say is pretty much from one film to another, my treatment is always the same, the way I prepare actors, we're doing workshops the same. I don't, I cannot, somehow I cannot differentiate what I do in one film which is different from the other film, that I consciously choose to make it more commercial. Thank you. Yay! So, what are the last questions we have to ask? Any more questions? Do you know other questions? What are the directors, seriously? Yes! Sudah dienal, jadi boleh cek di sosial media My Bumilangi Ataupun Bumilangi.id My Idol, My Idol just for Cukin Wah, pelakon Malaysia Tersohor di Indonesia Terima kasih karena studi Setiap film Indonesia, setiap film Indonesia ada Benam merah dari film Indonesia adalah Cukin Wah Oke, jadi terima kasih banyak-banyak Dan jangan lupa, kalau tak best boleh DM saya PM tapi no problem Tapi siapa yang rasa suka dan ni Ayuh kita menyemarakkan lagi Selepas tempatan dengan menginspirasikan Alayat kita